Intro Inilah musuh ganda putra paling berbahaya menurut Kevin Sanjaya Sukamuljo Pebulu tangkis Indonesia Kevin Sanjaya Sukamuljo menjelaskan siapa musuh yang paling berbahaya di sektor ganda putra sekarang Indosport.com Pebulu tangkis Indonesia Kevin Sanjaya Sukamuljo menjelaskan siapa musuh yang paling berbahaya di sektor ganda putra Kevin Sanjaya bersama Marcus Fennady Gideon diketahui merupakan salah satu pasangan ganda putra terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini Bagaimana tidak kedua pebulu tangkis yang dijuluki Dominion tersebut saat ini menduduki peringkat satu dunia dan telah meraih banyak gelar bergensi Di tahun 2019 saja Kevin dan Marcus tercatat telah memenangkan delapan gelar menyamai pencapaian mereka di tahun 2018 lalu Dan masih berpeluang untuk mempecahkannya seandainya menjadi juara di BWF World Tour Final pada Desember mendatang Sudah meraih banyak gelar dan menghadapi banyak lawan dengan berbagai karakter dan gaya bermain Kevin Sanjaya yang ditanya siapa musuh terberatnya di ganda putra memberikan jawaban ini Tidak bisa bilang sih soalnya sekarang ganda putra kekuatannya cukup merata Jadinya semua bagus Semua berbahaya Jawab Kevin Sanjaya dilansir dari Youtube akun PB Jarum Kevin Sanjaya memang gagal meraih gelar juara dunia di tahun 2019 ini Tetapi masih berpeluang meraih medali emas di Olympia de Tokyo tahun 2020 Tentunya raihan medali emas Olympia de Tokyo tahun 2020 mendatang akan menjadi salah satu pencapaian yang luar biasa bagi seorang Kevin Sanjaya bersama rekannya yaitu Marcus Vennady Gideon Mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton